Program belajar dari rumah di TVRI hari ini Untuk kelas SMP Membahas tentang tayangan lentera di tanah Borneo Tayangan ini menceritakan tentang kisah perjuangan teman-teman kita Di SD Mekartani di Kalimantan Tengah Dulu, sekolah ini sangat sederhana Sampai akhirnya, pihak guru bekerja sama dengan WWF Dan menyelenggarakan kegiatan ESD atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan Yuk kita cari tahu tentang tayangan lentera di tanah Borneo sambil belajar dari rumah Hal yang bisa dilakukan kalau pekarangan sekolah luas tapi tidak banyak tanaman Kita bisa mengajak guru dan teman-teman untuk menanam pohon lebih banyak lagi Mulai dari tanaman bunga sampai pohon-pohon berdaun lebat Tanaman bunga bisa membuat pekarangan sekolah lebih cantik lagi Sementara, pohon-pohon yang berdaun lebat bisa menghasilkan lebih banyak oksigen dan menyerap karbon dioksida Selain itu, dengan adanya banyak tanaman Kita juga bisa belajar dengan mengenal nama-nama tumbuhan Serta melihat sendiri pertumbuhannya Kita juga bisa melatih sikap tanggung jawab Dan kerjasama dengan merawat semua tanaman di pekarangan sekolah bersama dengan guru dan teman-teman Tak hanya menanam tanaman Kita juga bisa memanfaatkan pekarangan sekolah yang luas dengan membuat lubang biopori Lubang biopori ini berguna sebagai tempat resapan air Sehingga air tidak tergenang saat ada hujan Contoh puisi dengan tema guru Terima kasih telah menonton